Intro Demo yang dilakukan oleh ratusan buruh di depan kantor DPRD Kota Batam merupakan rentetan dari aksi demo sebelumnya yang pada intinya tetap menolak PP78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dinilai sangat inkonstitusi dan mengebiri nasib para pekerja Aksi unjuk rasa ini langsung diterima oleh Ketua DPRD Kota Batam Nurianto dan beberapa anggota DPRD lainnya Dalam aksinya, para pendemo mempunyai tiga tuntutan yaitu menolak pemberlakuan PP78 tahun 2015 serta menolak upah murah Pada saat berolasi, Alfie Tony selaku Ketua Konsulat FS PMI Cabang Bata mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berpihak kepada nasib para pekerja karena hanya memperhatikan para pengusaha sehingga kebijakan dalam penonton upah tidak melalui Dewan Pengupahan Kota Ia juga menilai pemerintah tidak tegas dalam penetapan upah sektoral Kota Batam karena tetap berdasarkan PP78 tahun 2015 yang secara tidak langsung telah menghapus hak berunding antara para pekerja dan pemerintah di Dewan Pengupahan Hapuskan PP78 tahun 2015 tentang pengupahan karena PP78 telah menghapuskan hak berunding untuk keputusan-keputusan kita di Dewan Pengupahan Kenapa? Karena dengan adanya PP78 maka kenarikan upah murah sudah ditentukan secara nasional dengan menggunakan penyelesaian inflasi plus pertemuan ekonomi nasional Maka hari ini pun kita sudah bisa menerka, menerbak bahwasannya upah menilai Kota Batam tahun 2019 di sekitaran 280 karena kenaikannya lebih kurang 8% Alfi menambahkan apabila aksi kali ini pemerintah Kota Batam dan pemerintah pusat tidak mendengarkan aspirasi dari para buruh ia mengancam menurunkan lebih banyak masa untuk kembali melakukan aksi demo Aksi demo yang dilakukan oleh Serikat Buruh ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan dari Polres Tabarelang dan Satpol PP Kota Batam Untuk menghindari masa yang merengsek masuk ke dalam gedung wali Kota Batam aparat kepolisian memasang kawat berduri di depan pintu masuk Dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Riang Hepat melaporkan